Menurut pejabat intelijen Israel, Iran sedang mempersiapkan serangan baru terhadap Israel dalam beberapa hari ke depan. Mengutip The Telegraph, Teheran diperkirakan akan meluncurkan serangan dari wilayah Irak menggunakan pesawat nirawak dan rudal balistik, mungkin sebelum pemilihan Amerika Serikat. Demikian ungkap sejumlah pejabat Israel kepada ASIOS. Serangan itu dimaksudkan sebagai respons terhadap serangan Israel yang dilancarkan terhadap lokasi militer Iran selama akhir pekan. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengatakan Teheran memiliki hak untuk membela diri dan menggambarkan serangan Israel sebagai kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis. Namun, pemimpin tertinggi mengatakan terserah kepada para pejabat Iran bagaimana menanggapi serangan Israel tersebut, daripada mengeluarkan peringatan akan pembalasan yang akan segera terjadi. Israel menggunakan puluhan pesawat, termasuk jet siluman F-35, pesawat pengisian bahan bakar, dan pesawat nirawak, untuk menyerang lokasi militer Iran pada Sabtu setelah Teheran meluncurkan 180 rudal ke arah Tel Aviv dan Yerusalem pada awal Oktober. Para pejabat yakin bahwa milisi pro-Iran yang melancarkan serangan dari Irak bisa jadi merupakan upaya Teheran untuk menghindari pembalasan Israel lainnya terhadap target-target strategis di Iran. Di antara kelompok-kelompok yang didukung Iran di kawasan tersebut adalah perlawanan Islam di Irak yang telah menargetkan Israel dengan pesawat nirawak. Para pejabat Amerika Serikat dikatakan yakin bahwa Iran dapat melaksanakan rencananya dengan cepat tetapi mereka tidak tahu apakah keputusan telah dibuat untuk melancarkan serangan semacam itu. CNN juga melaporkan bahwa seorang sumber tingkat tinggi Iran mengatakan bahwa negara itu merencanakan tanggapan yang pasti dan menyakitkan terhadap serangan Israel dan bahwa ini akan terjadi sebelum berakhirnya pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!